Ya, kita mulai lagi bertemu dengan Pak Yud di Syair Vlog. Nah, ini kita lihat ada sebuah persegi panjang, yaitu persegi panjangnya ini. Kemudian satuannya itu, ini panjangnya itu 3X. Kemudian lebarnya itu X, sekarang luasnya 432. 432 satuan. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah panjangnya dan berapakah lebarnya. Kemudian, bentuk persegi panjang ini adalah bentuk geometri yang sangat populer. Yang sangat populer, sehingga dipelajari mulai di SD, kemudian di SMP, itu dipelajari dengan mendalam sekali. Nah, jadi kita mulai dengan diberikan persegi panjang ini, panjangnya 3X, lebarnya X, kemudian luasnya 432. 432 ini tentunya 432 satuan luas. Tetapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka nantinya ya, silakan subscribe, like, dan diberi komentar. Nah, jadi untuk itu Pak Yud dari Syair Vlog mengucapkan terima kasih. Jadi kita ulang. Nah, ini adalah sebuah persegi panjang dengan panjangnya 3X, lebarnya X, luasnya 432 satuan luas. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Yuk, kita mulai. Nah, di sini luas persegi panjangnya itu adalah panjang kali lebar, yaitu 3X kali X, ya. Nah, 3X kali X itu yang sama dengan akhirnya 3X kuadrat. Nah, ini luasnya. Luasnya, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang yang 3X kuadrat ini adalah luasnya, kemudian luas yang sebenarnya itu adalah 432. Sehingga kita akan dapatkan persamaan begini, 3X kuadrat, 3X kuadrat itu sama dengan 432. Begitu, enggak? Ya, kemudian sekarang kita lanjutkan. Nah, 3 buah X kuadrat itu 432, maka kita akan bisa menemukan X kuadratnya. Jadi, X kuadratnya adalah, gitu ya, 432, 432 per 3. 432 per 3. Nah, 432 per 3 itu sama dengan 144. Nah, gitu ya. Jadi, kita akan dapatkan bahwa X kuadrat itu sama dengan 144. Ya, kita lanjutkan sekarang. Jika, ini ya, X kuadrat itu sama dengan 144, ini ya, maka akan didapat X kuadrat X-nya itu adalah plus atau minus akar dari 144. Begitu ya. Oke, kita mulai lanjutkan. Nah, sekarang kita tinggal begitu gini. X sama dengan plus minus akar dari 144. Kita lanjutkan bahwa X-nya itu adalah plus minus akar dari 12 kuadrat. Ya, 12 kuadrat. Nah, sekarang ini 144 itu adalah 12 kuadrat, sehingga ini kita bisa silang. Ya, ya, sehingga didapatkan X-nya itu adalah plus atau minus X-nya itu adalah plus atau minus 12. Artinya apa? Artinya bahwa ada dua buah nilai X. Yang pertama itu plus 12, kemudian yang kedua itu minus 12. Nah, sekarang kita mendapatkan dua nilai X, yaitu 12 dan minus 12. Nah, sekarang mana yang kita pakai? Yang 12 atau yang minus 12? Karena di sini kita dapatkan dua buah nilai X. Nah, yang dipakai adalah yang positif, yang 12. Kenapa minus 12 tidak dipakai? Minus 12 tentu tidak dipakai karena panjang. Ya, panjang. Artinya satuan panjang. Panjang itu kan tidak mungkin negatif. Masa ada panjang minus 12 cm misalnya. Nah, gitu kan? Maka yang dipakai adalah 12. Ini tidak dipakai. Ya. Jadi kalau begitu, berapa panjangnya? Panjangnya sama dengan 3X. Ya. 3X yang ini sama dengan 3 kali 12. Ini titik itu kali ya. 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, itu panjangnya. Sekarang berapa lebarnya? Lebarnya itu ini. X ya. Lebarnya itu sama dengan X. Jadi kalau begitu, lebarnya itu 12. Sebenarnya kita sekarang sudah dapatkan bahwa dari persegi panjang di atas yang panjangnya 3X, lebarnya adalah X, kemudian luasnya 432, maka panjangnya itu 36, kemudian lebarnya 12. Mudah ya? Nah, sekarang kalau kita kalikan, 36 kali 12, itu akan didapat 432. Karena luas persegi panjang itu adalah panjangnya kali lebarnya. Sehingga kalau panjangnya 36, lebarnya 12, luasnya ya 36 kali 12, yaitu 432. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.